Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Gimana? Udah siap untuk liburan? Nah, berhubung kita sudah memasuki masa liburan, dan mungkin di antara kamu udah ada yang nyampe kampung halaman atau masih packing-packing untuk siap-siap untuk berangkat, di video kali ini gue mau ngasih tips nih buat kamu yang masih packing dan belum berangkat mudik. Tips yang akan gue kasih yaitu terkait tentang mudik dan buku. Tips yang pertama buat kamu yang mau berangkat mudik dan mau ngebawa buku, yaitu nggak usah bawa banyak-banyak buku. Satu atau maksimal dua buku cukup. Karena percayalah, satu buku aja nggak akan habis dalam satu perjalanan gitu. Apalagi perjalanan cuma pakai pesawat yang satu atau satu setengah jam, ya kan? Paling banter lo akan ngebaca itu waktu di ruang tunggu dan di pesawat juga nggak full satu jam penerbangan, dan kalian akan baca, percayalah. Dan kalau kalian pun menggunakan bus misalnya nih, atau pakai kereta yang makan waktu 12 jam atau satu hari atau dua hari penuh, itu juga nggak akan betah ngebaca full dalam perjalanan. Karena busnya goyang-goyang, keretanya goyang-goyang, nggak nyaman gitu. Pokoknya ngebaca itu tidak akan menjadi kegiatan utama selama di perjalanan. Dan memang hanya sebagai selingan-selingan aja. Jadi cukup lah bawa satu atau dua buku. Tips yang kedua, buku yang kalian bawa juga jangan buku berat-berat, baik secara fisik maupun secara kontennya. Misalnya kalian bawa buku ini misalnya gitu kan, tebel gitu, hardcover lagi. Atau misalnya kalian bawa buku Bilangan Fu yang isinya 600 halaman, jangan. Bawa aja buku-buku ringan, kayak misalnya Rumah Kertas yang sama film 90 halaman, atau Kumpulan Cerpen atau Kumpulan Puisi, Rupi Kaur misalnya gitu-gitu. Pokoknya buku-buku yang memang ringan banget untuk dibaca dan ringan juga secara fisik dan nggak ngeberatin tas jatohnya kan. Tips yang ketiga, bawa book sleeve atau tempat pelindung buku kalian. Karena buku itu kan nggak mungkin dibekap aja gitu selama perjalanan, jadi otomatis akan masuk tas beberapa saat. Jadi kalian butuh sesuatu untuk melindungi buku tersebut, supaya tidak terlipat-lipat ujungnya atau halaman-halamannya. Kalau nggak punya, ya pakai gitu kain dililitin ke buku. Pokoknya jangan sampai buku itu masuk ke tas begitu aja. Kalau kamu nggak mau rusak bukunya. Tips yang keempat adalah bawa sticky notes. Sticky notes ini berfungsi kalau kamu suka anotasi buku atau menandai halaman-halaman atau kalimat-kalimat penting dari buku. Karena kalau menandai pakai stabilo atau burpain di perjalanan, pastikan susah tuh goyang-goyang. Kalau sticky notes tinggal tempel. Tips yang kelima adalah selama di rumah setelah sampai tujuan, jangan fokus juga untuk baca buku. Karena buku ini tujuannya untuk refreshing kan. Sementara tujuan kita liburan atau balik ke kampung adalah untuk silaturahmi bertemu keluarga. Jadi utamakan atau prioritaskan ketemu keluarga, interaksi sama keluarga. Kalau lagi kosong, kalau lagi emang nggak ada kegiatan, baru baca buku. Nggak apa-apa. Nah itu aja 5 tips dari gue. Kamu kira-kira punya tips tambahan nggak sih? Tips ke-6, ke-7, atau ada yang kurang setuju dengan tips tadi? Silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Gue Haris, pamit. Bye.